Cluster sekolah mulai bermunculan kalau PTM sudah boleh dilaksanakan. Berdasarkan studi lembaga Eggman yang meneliti 1,973 pasien COVID-19 usia kurang dari 18 tahun di Indonesia, terdapat 3 gejala, yakni pertama, batuk gejala ini dialami oleh 57,4% anak. Kedua, kelelahan dialami oleh 39,7% anak. Ketiga, demam dialami oleh 36,8% anak. Sementara itu, berdasarkan keterangan melalui media online Dinas Kesehatan Kota Bandung mencatat, warga sekolah yang terpapar sejauh ini berjumlah 14 orang terdiri dari siswa serta guru di beberapa sekolah. Dari hasil penelusuran diketahui merupakan orang tanpa gejala atau OTG dan tersebar di sejumlah sekolah, mulai dari jenjang SD hingga SMA. Sampai jumpa di video selanjutnya.